Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo teman apakah reba semuanya semoga baik-baik saja gitu Oke saat ini kita lagi kedatangan ini satu buah televisi teman mereknya Sharp ya tapi di dalamnya sudah bukan Sharp lagi teman-teman udah diganti mesin ya udah diganti oleh usernya sendiri Oke kita lihat saja apa permasalahannya jadi seperti ini ya untuk mana ya colokannya ntar ya ini kita colok dulu ya oke ah televisi ini sudah diganti sendiri mesinnya teman sama usernya ya tapi tidak berhasil gitu ya mesinnya sih berhasil terpasang tapi hasilnya seperti ini teman-temannya hasilnya itu menyempit ya ini masih berada dalam menu faktor ya ini yang bikin bingung konsiusernya ya itu karena sudah dia setting ya sudah dia setting itu nah seperti ini ya sudah dia setting Aduh sepertinya gambarnya kabur ini teman-teman itu vertikal size ya sudah di setting dengan benar ya ya Hai tetapi itu tetap ya gambarnya nah ini kadika gambarnya bagus itu tapi vertikal size nya udah full namun tidak bisa ya tetap tidak bisa melebar teman-teman ini yang harus kita kita bahas ya kita harus ungkap mengapa vertikal size daripada mesin TV ini sudah full tapi masih tetap membandel tidak melebar teman-temannya jadi kita buktikan aja dulu apakah benar ini vertikal size nya jadi coba ya ini vertikal size nya saya coba naikkan coba teman-teman bisa lihat ya bentar ya Nah ini dia saya coba untuk bisa dilihat ya udah bertambah lebarnya atau menyempit lagi teman-teman ya Nah ini ini kayaknya mentoknya mentoknya cuman sebegini ya mentoknya cuman sebegini apabila kita tambah lagi dia akan kembali mengecil itu loh kembali ke nol jadi lebarnya ini enggak bisa full ya gitu teman Oke jadi daripada penasaran kita langsung buka aja ada apa dengan mesin welcome ini mengapa sampai demikian oke oke teman teman-teman jadi sekarang ini mesinnya udah saya bongkar ya dan seperti ini penampakan dalamnya mesin TV welcome yang gambarnya tidak mau melebar ya atas bawah gitu padahal vertikal size sudah mentok teman-teman nah inilah yang harus kita lihat karena kalau dikatakan televisi ini rusak kayaknya enggak mungkin temannya karena ini kan mesin baru ya ini adalah mesin baru bisa di teman-teman lihat ya itu masih mulus gitu nah yang jadi masalah kok enggak mau melebar sampai-sampai yang punya televisinya gingung teman sudah diganti mesin tapi hasilnya enggak mau melebar caranya sih ganti mesin udah cocok ya kalau saya ya sudah sudah cocok ini cuma disini ada trik ya ada trik yang belum dia ketahui gitu ya itulah perbedaan temannya artinya seorang teknisi yang memang ilmunya itu diperoleh mulai dari nol itu pasti beda dengan seorang teknisi yang ilmunya itu diperoleh dari YouTube hehehe pasti beda teman pasti beda karena YouTube itu bersifat instan gitu ya jadi pasti beda ya jadi oke kiri sini kita akan membahas ya eh apabila ya Hai vertikal pada sebuah televisi Cina itu tidak bisa melebar ya pengalaman saya yang dulu-dulu itu sepertinya begini temannya ini kan jalur vertikal ya ini jalur vertikal ini juga jalur vertikal dari Yoke biasanya di jalur vertikal ini ya itu ada elfo teman ya yang terseri dari Yoke masuk ke IC gitu kalau saya nggak salah sih soalnya lama lagi baru kerja baru dapat kerjaan begini temannya ini jalurnya ya kita lihat ya benar ini ada elfo ya ada elfo biasanya dari kakek dari elfo ini temannya itu ada jalur negatif jadi pasti ini flashnya ini negatifnya ya karena ini kan langsung dari dari sini gitu jadi pasti di sini flashnya nah ini negatifnya dari negatif ini itu biasanya ada resistor ya kita lihat ya kita telusuri ada resistor yang menuju ke ground nah ini apakah benar ini ground kita lihat benar temannya ini adalah ground nah karena dia langsung terhubung ke sini ini adalah ground nah ini ada resistor yang terhubung ke ground terus masuk ke negatif elfo yang terseri dengan vertikal yoke ini nah jadi inilah mungkin yang dimaksud ya ini jadi kita akan coba untuk menurunkan nilai daripada resistor ini teman-teman ya karena yang saya tahu semakin rendah nilai daripada resistor ini maka akan semakin lebar gambar yang dihasilkan gitu jadi di sini kita akan mencoba untuk mengganti resistor ini atau saya kira nggak usah diganti dulu ya kita kita langsung paralel aja kali ya atau lebih bagus kita langsung paralel aja dulu teman-teman apabila sudah berhasil baru kita rapikan gitu oke jadi saya langsung mencari resistornya dulu jadi saya mau coba-coba paralel dengan resistor berapa ya oh ya sebentar kita harus lihat dulu ini nilai resistornya berapa ya ini ya kita belum lihat ini teman-teman nilai resistornya di sebelahnya ini ada berapa berapa ini oke jadi kita mau balik dulu seperti ini ntar ya supaya bisa dilihat ini resistornya ya oh ada lubang dekatnya teman-teman ya ada lubang jadi ini saja lubangnya saya tutup ya biar biar kelihatan tangan saya gitu nah ya oh ini oh iya ini dia teman-teman ya jadi sudah terlihat ya resistornya itu nilainya 2,2 teman ini 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 ya adalah resistornya gitu jadi inilah yang 2,2 ini coba kita akan turunkan nilainya ya 2,2 ya misalnya 2,2 kita kasih satu ohm lah misalnya ya kita akan kasih satu ohm jadi lebih baik mungkin ya kalau resistor ini kita cabut saja teman baru kemudian kita ganti saja yang satu ohm ya gitu apabila dikasih 21 ohm belum melebar juga ya bolehlah dikasih 0,0,5 bisa ya jadi intinya semakin rendah nilai resistor pada kaki negatif elko ini ya ini elko nya semakin rendah nilai resistor yang dari kaki negatif elko ini yang menuju ke ground itu maka semakin lebar yang dihasilkan teman oke jadi kita buktikan saja ya dari resistor yang nilainya 2,2 ya benar ya 2,2 ya benar 2,2 itu kita akan ganti menjadi satu ohm terus kita lihat hasilnya oke langsung oke teman jadi sekarang resistornya sudah saya ganti ya bisa dilihat ya bekas soldernya terus kemudian kita coba balik balik ya jadi disini saya mengganti ya itu dia ya mengganti dengan resistor 1 ohm ya saya dapat dari kecabutan teman ya disini ada saya punya banyak bongkaran ya jadi saya ambil disitu aja untuk resistornya jadi sekarang kita mau coba hasilnya apakah sudah bisa melebar gitu jadi kalau seumpamanya habis pergantian seperti ini ya terus terlalu lebar jadi tinggal vertical size-nya aja kita kecilin teman-teman gitu gitu ya jadi kita langsung coba aja dulu aduh ini kabelnya kok berantakan ya oke apa-apa lah jadi kita pasang aja dulu ya untuk sensornya mana ya ini kayaknya ini untuk sensornya jalur sensor ya sebab bisa kita kendalikan nanti apabila terlalu lebar gitu seperti ini oke kita mau lihat dulu gambarnya ya televisinya akan saya balik dulu oke jadi kita coba ya coba untuk colok benar temannya jadi gambarnya sudah sudah lebar ya oke jadi gambarnya benar-benar sudah berhasil gitu ya jadi coba kita tes dulu kayaknya terlalu lebar ini temannya tuh coba lihat nomornya ya agak-agak naik gitu hahaha sudah terlalu lebar ini kayaknya tapi enggak apa-apa kita bisa langsung masuk saja di di factory reset ya terus kemudian dari factory ini ini temannya vertical size ini kita perkecil tadi kan ini vertical size sudah full ya tapi gambarnya masih oh salah ini bukan vertical ini ya jadi ini vertical size-nya ya harus kita perkecil nah gitu ya kita sesuaikan aja gitu oke jadi seperti ini teman ya caranya apabila melakukan pergantian mesin terus kemudian televisinya ya tidak bisa melebar gambarnya itu bukan kerusakan pada mesin ya teman-temannya karena kebetulan di tempat saya itu ada jual mesin TV begini ya cuma seringkali mesinnya dikembalikan teman gara-gara katanya kurang lebar padahal kurang lebar itu sebenarnya masalah sepele gitu loh cuma seperti ini aja caranya ya kita cuma cukup maini saja resistor satu buah resistor maka masalah terselesaikan begitu oke baik teman jadi untuk yang apa ya yang sering otak-atik ya yang hobi otak-atik elektronik inilah caranya jadi untuk yang masalah yang lainnya seperti ini misalnya bergaris itu tinggal kita turunkan aja ya pada secara sekren ya sekren di playbacknya teman gitu jadi kita putar aja sekrennya untuk menurunkan jadi gambar sudah bisa mulus kembali oke demikian ya video tutorialnya untuk yang kurang jelas bisa tanya-tanya di kolom komentar ya jadi untuk rekan-rekan yang saya profesi ya salam sukses jaga harga harga servisan salam solder panas Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh